pokoknya yang dari Sumatera ataupun dari Bali itu pasti mudah jadi Halo sahabat pemula gimana kabar kalian semoga sehat selalu datang Halo sahabat pemula gimana kabar kalian semoga sehat selalu dan tetap liar Oke barusan saya dari pasar ya dan saya mampir kios burung saya beli burung ini ini burung perenjak ya tapi ini bukan burung perenjak lokal sini nanti kita review gimana bentuknya tapi sebelum itu saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel channel ini dengan cara Oh ini ini klik tombol subscribe nya Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya Oke sahabat pemula jadi eh ini kan sangkar yang sebelumnya saya pakai buat burung perenjak saya yang bahan waktu itu tapi burungnya sudah solot ketua jadi daripada sangkar ini kosong ya nganggur nanti malah dihuni makhluk halus mending saya belikan burung perenjak lagi teman-teman Oke nggak usah terlalu lama ya langsung saja kita buka kasih yang juga burungnya ini sudah ada setengah jam ya sudah ada setengah jam langsung saja kita buka saya nah ini burung ini bukan dari lokal sini ya teman-teman ya karena tadi waktu diombyokan juga bunyi dan bunyinya pun juga rada aneh bunyinya itu hampir kayak suara jangkrik temen-temen kayak wik wik gitu lah ini pasti bukan Jawa ini soalnya bunyinya juga kayak gitu Hai ini penampakan burungnya Hai ini tuh tuh sebentar saya kamera depan ya jadi bentuknya kayak gini ketua burung yang eh bukan lokal sini ya warnanya ini kelau ketua tuh warnanya kelau Hai eh ada semburat warna kuningnya dan di bagian sini di bulu bagian sini juga putih tapi rada kayak semi ya Nah jadi burungnya kayak gini teman-teman warna kelaunya itu beda dengan kelau lokal ya kalau kelau lokal itu warna kelaunya itu kayak enggak rata gini ya warnanya enggak rata kayak gini warna kelau lokal itu eh seperti kayak trotol gitu ya enggak enggak rata pokoknya dia enggak rata kayak gini kalau ini rata teman-teman lihat seperti ini burungnya dan ini juga matanya sedikit kurang sehat ya matanya ini bisa dilihat ini tuh matanya rada kurang normal ini tapi enggak apa-apa di video selanjutnya nanti akan saya share cara ngebatin burung yang kayak gini teman-teman ini ekornya tinggal salah satu kita cabut aja lah ya kita cabut biar tumbuhnya bareng nanti ya tumbuhnya bareng bentuknya kayak gini coy kayak gini ketua tuh kita masukin sangkar teman-teman oke ketua sambil saya nyiapin makan buat perencah ini saya sedikit mau cerita atau berbagi pengalaman sedikit ya untuk burung yang biasa di kiosk-kiosk burung kayak gini ya kayak burung ini ya biasanya kalau ada ciri-ciri burung kayak gini itu kalau enggak dari Sumatera ya dari Bali teman-teman untuk ciri-ciri burung Sumatera dengan burung Bali itu gimana sih bang untuk ciri-ciri burung perencah yang dari Sumatera itu biasanya warna kelawunya itu cenderung warna hitam seperti pekat banget kayak gitu ya dan warna kelawunya itu rata disini itu rata sedangkan kalau dari Bali itu posturnya itu kebesar dan warnanya itu hampir kayak burung semi lokal sini teman-teman burung ini saya kurang tahu tapi ini saya menebak kalau burung ini dari daerah Bali teman-teman burung ini karena ini hampir kayak semi sini ya kayak burung perencah semi di daerah saya ini ya bunyinya untuk kelawu Sumatera dengan kelawu di daerah Bali itu hampir sama bunyinya variasinya itu hampir sama ya seperti burung yang isian kayak suara perencah lumut atau kayak suara yang saya bilang tadi ya waktu diombyokan dia bunyinya kayak suara jangkrik ini tapi enggak tahu nanti gacornya bunyinya kayak apa teman-teman ya nah ini saya siapkan makanannya ulat dongkong ini ulat dongkong segitu banyaknya aman aman ini teman-teman ya pokoknya kebersihannya selalu kita jaga itu pasti aman ini kita kasih aja oke gini nanti di bagian matanya nanti kita obati teman-teman ya nanti cara ngobatin mata berair akan saya share di video selanjutnya ya ini rada kasihan teman-teman nah banyak banget di kolom komentar yang bertanya untuk mental bagus mana bang antara kelabu lokal dengan kelabu Sumatera jadi begini teman-teman semua burung itu kan ada kekurangan dan juga ada kelebihan untuk dari segi suara itu eh burung kelabu lokal yang dari daerah Jawa itu sudah pasti bagus suaranya kristal dan pasti cengkok ngalun ya itu dari lokal Jawa tapi kalau dari Sumatera maupun dari Bali itu mentalnya luar biasa kalau burung eh ombyokan dari kios pokoknya yang dari Sumatera ataupun dari Bali itu pasti mudah jadi teman-teman itu pasti cuma eh saya pribadi kurang suka dengan burung-burung tersebut karena apa karena variasinya ya soalnya saya sendiri juga sering gantang untuk burung Sumatera dan Bali itu susah untuk ngeluarin eh lagu utama itu teman-teman ya jadi kelebihannya di burung kelabu Bali ataupun Sumatera kayak gini itu ada di mentalnya pasti mentalnya luar biasa ini mudah-mudahan cepat jadi teman-teman ya karena burung betina saya juga masih ada nanti kita tempel lah ya kita tempel kita jodohin ya nah kemarin juga ada yang nanya kalau bagusnya burung perenjak itu kalau sepasang dipisah saling lihat atau dipisah nggak saling lihat bagus yang tidak saling lihat teman-teman biar cuma suaranya aja yang kedengeran biar dia saling saut-sautan ya supaya cepat gacor teman-teman oke jadi seperti itu teman-teman ya eh review saya di konten kali ini saya nggak mau terlalu panjang durasinya saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya coy oke kalau sudah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam malam tanpa ampun salam liar salam kicau pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati